Hai guys, jadi untuk pertama-tama kita siapin dulu kulitnya Pertama pake setting spray dari Urban Decay yang All Nighter Dipake seluruh muka sebagai primer pertama Udah gitu primer kedua pake baby skin dari Maybelline Aku fokusinnya ke T-zone-nya aja Tapi juga aku baurin ke sekeluruh mukanya Tapi difokusinnya di T-zone-nya aja Kulit lama gak perlu banyak yang harus di-cover Jadi aku pake Naked Skin One & Done aja Aku campurin sedikit sama Nudge Creamy Concealer Supaya bisa nambahin coveragenya Dan juga aku tambahin liquid highlighter-nya Sunbeam dari Benefit Supaya hasilnya lebih glowing Untuk concealer-nya kita pake yang tadi Itu Nudge Creamy Concealer Kalo gak salah ini shade-nya yang Custard Tapi aku gak yakin nanti aku akan pastiin lagi semuanya Dan aku akan tulis di description box-nya Dipakein di tempat-tempat biasa Di bawah mata, di atas indung sedikit, di dagu, dan juga di dahi Aku akan cream contour pake Nudge Founder Steak Yang shadenya medium Ditaro di pipi, sedikit di jerat, dan juga di bawah dagu Lalu pakai OCM Eno Color Powder Kita set bawah matanya dan juga di daerah sekitar hidungnya Dan untuk set seluruh wajahnya Aku pake MAC Studio Fixed Powder Yang warna NC25 Pakai Naked Skin Naked Flash Palette Ini yang warnanya Streak Kita pake warna bronzernya Ke daerah yang kita udah taruh cream contour tadi Blush-nya kita pake dari palette yang sama Untuk highlight-nya juga masih pake palette yang sama Yaitu Naked Flash yang warnanya Streak Untuk makeup mukanya udah selesai Jadi kita akan set lagi Ini pake setting spray dari Urban Decay yang chill Supaya hasilnya lebih dewy Sekarang lanjut ke makeup matanya Untuk transition color-nya Aku masih pake bronzer yang sama Itu ditaro di kelopak mata mama Lalu pake The Nude Duit Palette dari The Balm Aku pake warna yang feisty Pake warna yang aku tunjuk ini Taruh persis di lipatan kelopak matanya aja Untuk memperdalam warnanya Ini karena lebih tua dari warna sebelumnya Lalu pake warna yang fat Yang aku tunjuk ini dipake di ujung luar mata Dan juga di ujung dalam mata Next kita pake warna yang kita pake sebagai highlighter tadi Dari palette-nya Naked Flash Di tengah kelopak matanya Dan juga di inner corner-nya Lalu kita pastiin aja semuanya udah keblend Abis ini kita akan selesai matanya Pake warna awal tadi Yang kita pake sebagai bronzer Dan di kelopak mata Kita taruh di ujung luar bawah matanya Untuk memberi kesan lebih smoky Dan terakhir aku pake eyeliner dari Silky Girl Ini yang warnanya black Kita pakenya di ujungnya aja Jadi kayak bikin sedikit winged liner Tapi tipis di ujungnya aja Untuk mascaranya Aku pake The Push Up Drama dari Maybelline Untuk di bulu mata atasnya Dan juga nanti di bulu mata bawah Kita pake Volume Express Hypercule Cat Eyes Mascara dari Maybelline juga Udah gitu jangan lupa disisir pake spoolie Supaya gak ada yang bumpau Untuk lipsticknya pake The Powder Matte Lipstick dari Maybelline Yang shape-nya Touch of Nude Makeupnya udah selesai Sekarang nanti lanjut ke hairdo-nya Hairdo-nya sebenernya simple aja Ini mirip sama yang aku lakuin ke How I Style My Hair Jadi aku akan link videonya Waktu aku nyatok untuk rambut aku sendiri Di kanan atas Kalau kalian mau nonton Yang aku lakuin ke mama ini Jadi aku catok lurus aja Atasnya sampai setengah rambut Pas udah setengah ke bawah Aku mulai tekuk rambutnya Jadi dia curly di bawahnya aja Sampai jumpa Sampai jumpa Dan selesai Jadi itu dia untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga video ini membantu Seperti biasa Kalau ada kritik atau soran atau request Please tulis di comment section di bawah Dan ya Thank you so much for watching guys Bye 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 Terima kasih telah menonton